Presiden Joko Widodo berencana melarang penjualan rokok perbatang atau ketengan mulai tahun 2023. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat tentang larangan membeli rokok perbatang tersebut? Berikut informasinya. Yanto adalah salah satu penjual rokok yang menggelar lapak dagangannya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan ini. Ia tidak setuju apabila aturan pelarangan penjualan rokok perbatang atau ketengan diterapkan pemerintah mulai 2023. Yanto khawatir jumlah pembeli rokok yang mampir di warungnya berkurang. Selain mengandalkan karyawan kantor yang rata-rata membeli perbungkus, rokok dagangan Yanto cukup laris dibeli pengemudi ojek daring dan pekerja proyek secara satuan atau ketengan. Yanto mengaku dalam satu bulan dirinya mampu menjual 200 slop atau setara 2.000 bungkus rokok. Ya sebenarnya sih kurang setuju ya. Itu efeknya nanti kan pembelinya berkurang. Cuman karena itu kebijaksanaan pemerintah ya kita setuju aja. Rencana penerapan pelarangan penjualan rokok perbatang atau ketengan ditanggapi beragam oleh konsumen. Kalau saya sih setuju sih kalau buat ketengan karena alasannya menghindari untuk di bawah umur sih mas. Biasanya kan kalau ketengan kan anak-anak kan bisa beli 5.000 bisa berdua batang itu biasanya ngerokok tim-diam. Enggak setuju. Karena alasannya kan pendapatan penghasilan kita kan beda-beda. Kemampuan kita buat beli beda-beda. Kita mampunya ketengan. Mungkin buat beli bungkusan atau setengah kan kadang-kadang gak mampu. Setujunya kalau bagi anak-anak gak terjangkau. Jadi gak terjangkau beli rokok eceran. Tapi kalau buat pribadi saya, kalau gak bisa beli eceran itu terlalu berat. Harusnya perbungkus terus. Dalam kunjungan kerja ke Subang Jawa Barat selasa lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana pelarangan penjualan rokok perbatang atau ketengan bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ya itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Di beberapa negara justru sudah dilarang tidak beli. Kita kan masih, tapi untuk yang batangan tidak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 14 Desember 2022, produksi rokok atau hasil tembakau tahun ini diperkirakan mencapai 186,5 miliar batang. Produksi rokok tersebut lebih rendah 6,2 persen dibanding tahun 2021 yang berjumlah 198,9 miliar batang. Agung Hepi, Ilham Aji, Jakarta